Universitas di Konekoro, lulus tahun 1992, pengalaman kerja, PTT di Puskesmas Terusantengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, status menikah, jumlah 2 anak. Pada koordinator, kami bersilakan. Selamat siang, kurang keras, kurang lengkap, selamat siang, supaya tidak ngangkuh. Salam sederhana untuk kita semua, terima kasih kepada pembuatan acara yang telah memberikan kesempatan dengan saya untuk memadu sesi kedua seminar ilmiah siang hari ini. Seperti tadi sudah disebutkan oleh pembuatan acara, pada sesi kedua ini kita akan belajar mengenai 4 hal penting yang saya yakin akan berguna pada pelayanan pasien di tempat kerja kita masing-masing. Untuk itu, mari kita nanti memperhatikan dengan sungguh-sungguh selama pembicara menyampaikan materinya. Untuk yang akan bertanya, akan kami berikan kesempatan pada sesi tanya jawab setelah semua perbicaraan selesai menyampaikan materi. Langsung saja, dengan hormat, kami mohon untuk langsung memberikan materinya, Dr. Suci, hari ini MST, SPA. Tadi sebelumnya akan saya bacakan, pulih-pulih IT Dr. Suci, hari ini SPA, MST. Tanggal lahir, seperti yang tergantung di atas alamat, beliau sekarang berginas di rumah sakit, umum Majlis Suwarno, Sosroat Monco, Kuala Kapuas. Di wajah pendidikan, SD, SRP, SMA di Bantul, Yudakarta, FK di eksplor umum, FK Universitas Desa Mada, dan spesialis juga FK Universitas Desa Mada, 1, 3, dan 2, 3 orang anak. Kami persilakan, Bapak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan, Bapak Suci, yang membawakan salah satu materi pada berucap ini, Kapuas 2017. Saya membawakan tetangkan dirinya, BPCC Besi. Kenapa? Karena kasus ini di daerah Kapuas termasuk banyak, dan sering hukus dari dialisis. Jadi, asian dasar dengan habit lupa, itu sering sekali. Jadi, screening di awal-awal itu kadang-kadang mungkin kita lupa, atau kita tidak tahu, Jadi, dengan hatinya selama materi ini, mudah ada manfaatnya. Oke, kita mulai. Oke, untuk preferensi, ini secara nasional, bahwa anemia pada anak itu, untuk di bawah 2 tahun, cukup tinggi dari 21%, Dan untuk baliknya, tambah lebih tinggi, 28,1%. Tentu datang di negara Asia Tenggara, kita lihat bahwa pada usia setengah tahun, khususnya 6 bulan, sampai 1,9 tahun itu 55%, Kemudian pada usia 2,2 tahun itu 15%, dan kita lihat bahwa angka dari Asia Tenggara ini menyebutkan sampai 8,8% itu mengalami defisiensi besi. Jadi, tahapan anemia itu nanti ada 3 fase, sebelum dia jatuh kondisi anemia datang ke kita, datang ke praktek kita, Dia akan menawati fase dulu defisiensi besi, itu yang akan nanti terlupakan. Kemudian gambaran bilis dari anemia defisiensi besi, Dari kuku kita bisa lihat, karena kita menawarkan kuku Asia itu seperti siendo, Dibetuknya langsung seperti ini, kemudian ini, saya modelnya dari anak luar negeri, Jadi, di jalan bilis yang paling sering kita jumpai adalah anak ini sudah konsentrasi, mudah capek, melas belajar, dan bucat. Kemudian pada pesanan fisik, kita temukan kuku seperti siendo yang sudah berat, ini atrofi mucosanida, Jadi, kalau kita lihat pasien anak, misalnya bilis yang bucat, cumpah dilihat lidahnya, dia suruh meret menjuruhkan lidah. Kalau tidak ada, apa itu, atrofi menjadi halus lidahnya, halus utih, itu sudah berbeda selanjutnya tanda anemia. Yang kedua, kiliusis terjadi sariawan pada sudut-sudut bibir, Kujung tipa anemis kita sudah paham, palmal dan pelantan anemi, atau bucat kita tahu. Jadi, kita bisa melihat kelapak tangan dan kelapak kakinya. Kemudian, faktor resiko apa yang menyebabkan suprangan itu pemademi? Salah satu paling sering adalah sebayi, karena bayi ini yang bisa kita intervensi. Jadi, bayi-bayi yang resiko tinggi melakukan aneminya itu salah satunya adalah bayi BPRR. Kemudian, bayi prematur. Jadi, karena prematur itu, misalnya belum 37 minggu, di trimester ketiga itu adalah sat besi itu disupport dari ibu sangat maksimal. Jadi, di alir prematur, resiko handik ADB-nya sangat tinggi. Kemudian, adanya multipara, kehamilan gandang, proses pertumbuhan dan garapi yang rendah saat lahir. Kemudian, keindahan darah jelas, apalagi maka mengalami kondisi anemianya. Kemudian, nutrisi. Ini yang sering kita lupa. Bayi-bayi yang tidak mendapat asih, kemudian penggunaan suprangan lalu dini, dan kandungan serbesi yang rendah pada MPHC. Kita sering melihat bayi-bayi kita, atau anak-anak sel kita itu, yang tidak mendapat asih, anaknya gemuk, bapak ibu. Gemuk, lucu, gitu. Tapi, dia anemia. Kenapa dia anemia? Karena sat FB di dalam susu permula itu, absorpsinya jauh lebih sedikit dibandingkan asih. Jadi, jangan senang dulu, udah gemuk, itu osehan, buruk, bentuk. Coba nanti di screening KB-nya. Nanti ada waktu-waktu screening untuk mengetahui suatu anak itu anemia dan tidak, ada umur-umur tertentu perlu dilakukan. Karena kadang-kadang kita mumpah anak itu sudah 3 tahun, gemuk, lucu, anemia anaknya. Karena kita melupakan saat screening. Jadi, saya juga nulis waktu screening. Screening ADP pada anak itu ada 3 waktu. Yaitu, periode pertama adalah usia 9-12 bulan. Periode kedua, 6 bulan kemudian. Jadi, usia 18 bulan. Periode ketiga adalah usia 24 bulan berdua tahun. Jadi, kalau menemukan anak pada usia-usia ini, dia belum pernah cek ke arah rutin, ke arah HB, gitu. Maksudnya, HB, HB, MCV, MCH, gitu. Tolong dicek. Jadi, paling kan kita punya baseline data untuk mengutai bahwa anak yang datang ke praktek kita atau pasien-pasien kita itu anemia atau tidak. Kemudian, kita lihat bahwa bayi yang ada ribu anemia pasti berisiko 3 kali berita anemia. Disebutkan di perintian bahwa bayi kurang-kurangnya primatur bebiarkan 10 kali lebih tinggi malamnya anemia. Kemudian, pada proses lahiran ke paramedan atau perawat juga, bahwa pengotongan tarikusnya terlalu cepat itu dapat mengurangi candangan fisik sampai 30%. Jadi, tolong ditunda dulu, nantikan pulsasinya dulu, dikurang dulu sampai 3 menit, baru dipotong. Jadi, jangan sepecepat dipotong. Itu lumayan untuk menaikan ke sadisi pada bayi tersebut. Kemudian, MPAC sebaiknya mengandung sumber sadisi yang langsung diserap tubuh untuk berikutuk him. Nah, ini yang saya sejarahkan tadi bahwa kenapa ASI itu lebih bagus dibangun seformulan, walaupun akarnya negara-negara kalau ASI tidak bersedemuk itu seformulan. Karena bioakultitas atau penyerapannya FE dalam ASI itu lebih bagus. Jadi, ASI merupakan sumber sadisi utama pada bayi yang 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, komposisi ASI itu akan berkurang pada ASI sehingga diperlukan suatu makanan benar-benar yang ASI, namanya MPAC. Dalam suatu pelajar yang disebutkan bahwa MPAC yang perlu didih adalah kita menemukan bayi-bayi berarti kita 3 bulan sudah diberi makanan. Kemudian, atau terlalu lama, lebih dari 6 bulan, juga meningkatkan risiko aneh ini sampai 2 kali lipat. Jadi, lebih tepatnya adalah di atas 6 bulan juga MPAC-nya. Kemudian, ini adalah kandungan-kandungan sad besi pada MPAC. Kita bisa lihat, Bapak-Ibu. Yang paling banyak adalah tetap saja pada daging berserat ini. Jadi, sapi, dungur, bahan itu performance-nya, itu kandungan besinya itu dalam rambut makan sampai 2, gram, miligram. Kemudian, si reaksi komunikasi itu ada dijual di beberapa mili-market, kandungannya juga cukup tinggi. Kita gendengkan sama susu lebih sedikit, kemudian telur juga lebih sedikit, sayuran, sering masyarakat kita taunya makan sayur banyak-banyak, biasa besinya tinggi. Ternyata, lihat, kandungannya sedikit. Jadi, untuk mencapai sayuran ini kandungannya sama dengan bagian sapi atau dumpa atau hati ini, si bayi bisa pinok, bisa makan besar bayamnya itu bisa semakilung. Mana mungkin dia bisa makan bayam semakilung. Jadi, kalau yang perlu berhatikan adalah kalau kita tahu hati ini sebenarnya kompusnya paling tinggi dan dia paling bagus untuk anak-anak kita. Cuma, seringnya pasien itu tidak mau, rasanya pahis, seperti itu. Nanti bisa dimodifikasi dengan secara penyiapan kemananya. Nah, ini fungsi sapi besi pada anak. Kita tahu bahwa fungsinya ada dua, baik itu perkembangan dan perkembangan. Dampak divisisi besi pada anak itu akan menyebabkan gangguan pertumbuhan. Kemudian, kognisi pasti tergabung karena sapi besi itu penting untuk membentukan neuron transmitter di otak. Jadi, kalau si anak malah di divisisi besi, apalagi sampai aneh dia disimisi, hampir bisa dipastikan dia tingkat kaki-nya akan turun. Yang ketiga adalah neuronitas atau pembalan tubuh. Ini berkaitan dengan kalau kita kurang tersebut pada anak kita, itu akan mengalami fungsi repusifnya. Jadi, retalan tubuhnya itu mengalami infeksi, ia akan lebih lemah dibandingkan kalau si anak tidak anemia. Makanya kalau si anak anemia itu lebih sering sakit. Coba diperhatikan, anak yang bisinya kurang, kurus, anemia, sering memenemam. Batu pilam setiap bulan masih seperti itu. Jadi, kita tidak membatikan batu pilamnya, tapi kita cari ada lain untuk penyebab dasarnya. Cek dulu di anak ini. Anemia tidak. Kalau dia anemia, kita ubah di barang-barang. Dan nanti, berapa lama kita masih ubah di ada tabel di belakang. Kemudian, yang ini, ini tidak usah. Nah, kenapa si anak malam berkali-kali tanpa anemia di sebesi? Karena kita tahu bahwa banyak area di otak itu memerlukan sebesi ini untuk sumber pembangunan cel sarapnya. Kemudian, dia berfungsi untuk perubahan diteruan segiter dan pengiriman sinyal di otak. Jadi, ibaratnya anak yang anemia berat dan tidak, pasti loadingnya beda. Jadi, kalau yang anemia, loadingnya lebih lambat pasti. Karena, berkaitan sama, ternyata fungsinya di sini, pengiriman sinyal di otak. Kemudian, tadi sudah disebutkan, penelitian terakhir 2016 itu menyebutkan bahwa terjadi itu terkaitan dengan ketelabatan mahaling. Jadi, anak yang lebih ramas gangguan kondisi tadi sudah disebutkan dalam penelitian dalam bidang berasa dan matematika. Kemudian, juga lembuk sakit, tadi, bersebut di depan. Kemudian, deteksi dini untuk anemia di sejujurnya besi. Memang, gol standarnya adalah pemeriksaan peritin, serobesi, tukal besi, apati, BCI, dan saturasi terlaksorin. Sayangnya, tidak masuk BPJS untuk ilumat sekit kita dan fasilitasnya tidak ada. Jadi, yang kita bisa lakukan di ilumat sekit kita di area terbatas adalah penulisan dalam rutin biasa. Tapi, di ilumat sekit kita kita bisa letak bisa ke MCV, MCH, FDW. Jadi, dari situsnya sudah, kalau kita hitung, sudah bisa membedakan apakah si anak ini anemianya pun aset besi atau anemianya tentang alasemi. Ternak beda sekali. Kalau alasemi itu anemia, sama-sama anemia, tapi dia karena bentuk eritocitnya yang tidak normal. Kemudian, alternatif ini ini salah satu jurnal disebutkan bahwa ada pemeriksaan antifrositif memperluki konten, tapi di sini belum bisa. Saya tidak membahas. Ini adalah untuk molekul memperluki. Misal darah mirahnya ada beberapa pantai di sini. Kemudian, ini gambaran polkologi darat daripada bahasnya ADB. Bapak-Ibu kita lihat bahwa ini adalah yang memperluki besar-besar. Kemudian, yang memperluki ini yang normal. Ini yang ADB. selnya kecil-kecil, pucat-pucat, bentuknya macam-macam. Ada yang panjang, kayak gilsel, ada target sel. Kemudian, bentuknya kita lihat berbeda-beda. Tidak seragam seperti yang sebelah kanan. Tadi, tanda-tanda yang saya sebelah di depan, yang keilosis, yang saya maju di sudut bibir. Aprop ini aluskan bedanya tidak asal itu. Kemudian, tadi yang kukuhnya seperti sendok. ini hanya menunjukkan bahwa bentuk-besar darah kira kepada pasien-pasien tanya alimia itu berbanding lurus dengan pandungan MCP di di HB dan MCP di HB4 di ilang itu. Jadi, makin kecil ukurannya, HB-nya makin kurur, tentu saja bentuknya sel akan pakai misal disini. Untuk tahapan anemia, kita singkat ada fase depresi besi, fase depresi besi, dan fase anemia depresi besi. Ini yang sering saya tumpukan sudah terlambat pasien kita ini. Padahal kita bisa mendeteksi di fase kedua tadi, di fase depresi besi, masih banyak anak-anak yang kita keselamatan dengan pemberianasan besi. Prinsip utamanya adalah kita mau melihat kursis nomor satu pemberian kursis mencari penyebab anemia apa, mengatasi, menggantinya peningkatan kursi dan edukasi. Jadi, tidak selesai, hanya mengubati menambah set besi, tapi tanpa edukasi. Kemudian, ini adalah rekomendasi dari dokter anak Indonesia. Bapak-Ibu, kita lihat bahwa saat Amril, dokter kandungan lebih tepat berhasil saat persalinan yang tadi didunda dua menit, pas kelahiran melakukan IMD. Jadi, menurut-mudah untuk berimbang memandikan bayi sama satu jam pertama bila bayinya bubar. Jadi, ditunda dulu dilakukan IMD dulu. Kemudian, untuk bayi kurang bulan kelima pun, suplementasinya seperti ini disarankan diberikan asas kursi, bila tidak ada asin, maka asin dikosifikasi set besi. Kemudian, bayi cukup bulan kita lihat, ternyata bayi cukup bulan pun itu tetap diberikan suplementas besi mulai usia 4 bulan sampai dengan 2 tahun. Tentu saja tidak bersurut sampai 2 tahun nanti perkevaluasi 3 bulan. Kalau dengan besinya sudah cukup kita hentikan. Kemudian, untuk balita, kita lihat balita mulai usia teenager seperti yang remaja, ini ada suplementasinya, nanti kita saja dibaca-baca lagi. Termasuk remaja perempuan yang menstruasi, dia mendapat suplementasinya besi seperti ini. Karena saya mendapat kasus dari Basaran, saya karena kakak-kakak umurnya 13 tahun sampai 16 tahun, semuanya anemia, semuanya musik tinggi musik dan anemia itu berkisah 8 dan 9. Tapi dia baik-baik saja. Karena dia tubuhnya mengkomplikasi. Jadi, dengan hampir 8 dan 9 anaknya berkisah. Memang dia mudah dalam itu. Tapi tidak yang seperti anemia yang warna darah, dia akan klinisnya lebih jelek. Jadi, dia defisiensi besi sudah lama. Tapi tidak terdeteksi. Kemudian, ini adalah pengambatan besi. Saya hanya menjelaskan bahwa hati-hati ketika kita makan daging, kemudian hati, kemudian sumber satisi yang lain, mengolong jangan minum teh setelahnya. Jeda diberi waktu 2 jam. Karena tangan pada teh itu akan menggabat penyerapan satisi yang kita makan. Percuma, sudah makan hati banyak-banyak, minumnya teh, jadi satisinya tidak akan diserau. Jadi, minima jedanya 2 jam. Kemudian, saat itu meningkatkan dalam vitamin C, dan lain-lain. Sedikit saya sih menurut video-video sebanyaknya sebentar. Jadi, peserta makan pada hati itu memang salah sebesar yang tinggi atau tinggi masih yang dikutus, masih praktek. Kenapa sulit makan? Karena mereka tidak praktekan CD Group. Jadi, CD Group itu adalah bagaimana strategi untuk mengidentifikasi dan meminis anak-anak, anak-anak sampai 22 tahun praktek sehari-hari. Kita tahu bahwa sekarang jadikan seribu hari pertama kehidupan itu di mana-mana dijelaskan. Selama kehamilan, satu tahun pertama dan dua tahun pertama itu setelah berhubung. Dan ini digabung menjadi seribu hari pertama kehidupan berkaitan dengan tahun pengusaha tadi. Nah, kita ada tiga jadwal feeding tools untuk memberian makanan. Jadi, anak-anak yang susah makan itu jangan dikasih vitamin. Karena vitamin itu efeknya bukan untuk dia langsung makan. Tidak. Jadi, vitamin itu terjainya adalah dia untuk membantu metabolisme makanan yang kita makan. Lalu kita masih dikamil sampai jangka lapan sementara anak ini tidak memakan konsen, tidak ada fungsinya. Yang penting kita terapkan adalah waktu itu nomor satu adalah jadwal. Jadi, kita bikin jadwal ke anak itu harus ada makanan pertama tiga kali, makan seringan dua kali, susu diberikan dua setiap tiga kali, setelah selamakan hanya boleh mengkonsumsi air putih, tidak boleh kemil yang lain-lain. Waktu makan tidak berbeda lebih dari 20 bulan. Karena ini saya ketemui ibu-ibu itu gedongan setelah kemarin habis satu jam sampai kemudian sudah jingin masih ada disuapin. Itu tidak boleh sama sekali. Kemudian lingkungan. Kita siapkan lingkungan yang menyenangkan, tidak boleh ada pangsa untuk makan, tidak boleh ada distaksi atau bisa-bisah menonton TV, main game, dan lain-lain. Lain jangan berikan makanan sebaiknya dia. Jadi, kalau makan ini nanti kita ke hidung barang. Itu tidak boleh. Jadi, dia harus menikmati apa yang dia makan. Kemudian, bersedul. Dorong untuk anak makan sendiri, bila anak menudukan tidak mau tawarkan kembali setelahnya terang tanpa memujuk, tanpa memaksa. Jadi, ditanya. Dek, masih mau makan gak? Oh, dia bilang tidak. Selesai. Jadi, setelah 15 menit, terus yang makan selesai. Jangan dipaksa-paksa. Karena kalau dipaksa-paksa, tak akan jangan aku tidak enjoy makanan yang kita berikan. Setelah kita menemukan masalah dalam praktek pemberian makan yang tidak benar, saya terangkan tadi buat ke-ibu yang lingkungan, jadwal, kemudian yang pentingan tadi, kita evaluasi lagi, kemudian kita nilai selama 20. Apakah dia termasuk sebenarnya pengetuan orang tua yang kurang serja, atau si anak ini makan sedikit tapi tidak mempunyai kalori, atau dia pemirih. Nanti bedanya, nanti beda-beda di manajemennya. Jadi, komposisi makanan kita lihat bahwa 80% dari energi itu dari karbohidrat dan lemak, 10% yang protein. jadi vitamin yang saya simulkan tadi. Dia fungsinya hanya membantu terdiri eksil dalam mencana makanan. Tidak ada manfaatnya kalau di senar tidak memuatkan, sehingga vitamin tidak akan membuat serat-serat. Terakhir, komposisi serat untuk anak 22 tahun, tidak tahu ditambahkan. Yang sering kita lakukan adalah bawa anak, sayur, 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 sayur. Belum tentu anak yang mau, anak sayur itu, siapanya juga akan lebih susah dan membuat tumbuh. Jadi, yang penting kita lihat komposisi ini karbohidrat, lemak, dan protein. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.